Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mau taruh blueberry, saya mau taruh strawberry. Ingat, setiap catakan boleh berbeda-beda. Itu ya, tapi saya mau gabungin aja Omobi. Boleh saja, silakan Mbak Ogi. Nih, udah nih. Terus? Kemudian masukkan minuman yang tersedia juga. Kami sudah menyiapkan lemonade, juice strawberry, dan juice manga. Silakan masukkan ke dalam cetakan yang mana saja. Nih, saya pilih lemonade. Ah, pilihan yang menarik. Ini memang bebas berkreasi. Omobi baik banget. Setelah minuman dimasukkan, jangan lupa ditutup lagi Mbak Ogi. Oh iya ya, bener-bener-bener harus ditutup lagi. Oke, ini sudah, saya tutup lagi. Ya, nanti kita tidak bisa memakan esnya kalau tidak ditutup lagi. Terus kalau udah ditutup begini, gimana nih Om? Kemudian masukkan ke dalam freezer. Ke dalam freezer? Berapa lama? Tidak terlalu lama. Hanya 4 sampai 5 jam. Bukan 4 sampai 5 hari. Kamu banget dong Om. Saya udah gak sabar. Omobi memang gak punya yang udah jadi. Kami tahu Mbak Ogi ini tidak sabaran. Oleh karena itu, kami sudah siapkan. Yang sudah siap makan itu Mbak Ogi. Nih ya. Ah, oke. Boleh dicobain gak Om? Silahkan dicoba Mbak Ogi. Ah, ini yang ada strawberry sama blueberry-nya. Bagaimana rasanya? Seger banget ya. Kalau lagi panas-panas begini emang paling cocok dia minum es kayak gini. Ini pasti anak saya juga suka banget nih Om Mobi. Ah, siapa dulu dong. Ini resep dari Om Mobi. Om Mobi paling kece dan top banget. Ya, mudah banget buatnya. Makasih Om Mobi ya. Sama-sama Mbak Ogi. Silahkan dinikmati bersama keluarga. Sampai jumpa. Ini seger banget loh Wonder People. Tapi saya punya informasi yang lebih menarik lagi. Dari kalian ada gak sih yang seneng banget makan sushi? Itu loh makanan Jepang. Di Indonesia tuh udah familiar banget ya. Karena banyak sekali restoran Jepang di sini. Tapi sebenarnya makan sushi itu ada ritualnya loh teman-teman. Tidak hanya makan aja. Saya akan kasih informasi ritual makan sushi. Bagaimana cara memakan sushi dengan benar? Suci atau tangan pada saat memakan sushi ternyata itu tidak masalah loh. Daripada sulit untuk memakan sushi, lebih baik gunakan saja tangan kalian. Ternyata cara ini banyak juga kok dilakukan oleh orang Jepang. Jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya Mams. Gunakan lap atau tisu basah yang biasa diberikan saat anda makan di restoran sushi. Selanjutnya gunakan sedikit soyu. Di Indonesia sendiri disebut kecap asin. Biasalah ya lidah orang Indonesia menyukai rasa yang tajam. Oleh karena itu banyak orang yang mencocok sushi dengan soyu dalam jumlah banyak untuk mendapatkan rasa yang asin. Hati-hati jika kalian melakukan ini di depan koki asal Jepang, ya pasti akan marah. Yang paling benar dilakukan adalah hanya mencocok sushi dengan sedikit soyu agar cita rasa ikan dan nasinya benar-benar dapat kalian nikmati. Dengan cara ini kalian bisa membandingkan mana sushi yang berkualitas baik dan mana yang berkualitas biasa saja. Lalu ada juga jahe pada saat disajikan sushi. Acar jahe atau benisoga selalu tersedia saat kalian mengkonsumsi sushi. Banyak yang menganggapnya sebagai hidangan pelengkap. Padahal gunanya untuk membersihkan mulut saat kalian ingin mengganti jenis sushi yang akan dimakan. Misalnya nih ya, setelah memakan salmon sushi. Bersihkan mulut dengan jahe merah ini sebelum memakan tuna sushi. Kalian juga harus tahu teknik memiringkan sushi. Di antara kalian mungkin sudah banyak yang tahu ya, bahwa pada saat mencocok nigiri sushi dengan soyu, Cocol pada bagian ikannya. Tapi hal ini sedikit sulit untuk dilakukan. Apalagi menggunakan sumpit. Cara yang paling bisa kita lakukan yang pertama adalah miringkan sushi sehingga ikan berada di bagian samping. Cepit dengan sumpit, lalu cocol bagian ikan dengan soyu. Nah, dan yang terakhir, ini penting juga. Makan sushi dengan sekali lahap. Hmm, koki sushi yang handal akan membuat sushi dengan porsi yang pas, yaitu sekali suap. Sehingga nasi sushi tidak akan berantakan pada saat kita menggigitnya. Sekarang kalian sudah tahu ya, bagaimana cara makan sushi dengan tata cara yang baik dan benar. Kalau sudah begitu, makanannya akan terasa lebih enak lagi. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Tapi gak usah khawatir, karena next episode kita akan ketemu lagi. Siapa di sering sampai dengan Jumat jam 2 siang? Hanya di NET. Sampai jumpa. Raw food, seperti apa sih pola makan sehat ini? Buding tiga dimensi, seni kreasi pada makanan yang cantik dan menggugah selera. Minyak kemiri, apa benar ada manfaatnya untuk balitas serta bayi? Simak informasi lengkapnya besok ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!